Mencester United mengalahkan Lens dengan skor 3-1 dalam laga uji coba pramusim 2023. Pertandingan ini digelar di Old Trafford pada hari Sabtu 5 Agustus 2023. Dalam laga ini, Garnaccio mampu menunjukkan skill impresifnya dan membuatnya didapuk sebagai man of the match dalam pertandingan ini. Sosok Garnaccio yang mengisi sayap kiri setan merah begitu menyita perhatian para pemain Mencester merah. Pasalnya, anak didik Lionel Messi ini bisa tampil epik saat laga pramusim yang dilakukan di Jumidad. Komentar menyenangkan juga didapat dari pemain yang baru didatangkan setan merah dari Atlanta. Ya, pemain itu adalah Rasmus Hojlund. Hojlund berhasil didatangkan United dengan mahar kurang lebih 80 juta ponseling. Ini adalah transfer ketiga yang dilakukan Eric Tenhek setelah dirinya sukses mendatangkan Mason Mount serta Andre Onana. Datangnya Hojlund didaulat menjadi tandem Garnaccio di sisi penyerangan Manchester United. Saat melihat pertandingan setan merah melawan Lens, Hojlund berkomentar tentang gaya bermain Garnaccio. Dia pemain yang cepat. Ia mampu menempatkan diri di sisi kosong sehingga bisa mempermudah memilih mengoper kepada dirinya. Jika saya bermain, Garnaccio akan lebih berkembang dan bisa mendukung saya di depan saat unitat butuh kemenangan. Ini akan mempermudah pelatih dalam menentukan strategi yang dia inginkan. Ungkap Hojlund dalam mewawancara tertutupnya. Memang Hojlund dan Garnaccio mungkin bisa menjadi pilihan utama jika Tenhek ingin bermain cepat dan tepat. Pasalnya, kedua pemain memang punya senjata utama yang didasari dengan kecepatannya. Nah, menurut kalian gimana nih gengs aksi Garnaccio kali ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!